Pada 21 Mei 1998, gelombang demonstrasi besar mahasiswa disertai kerusuhan di berbagai tempat terjadi di Jakarta. Reformasi dalam tubuh pemerintahan menjadi tuntutan demo mahasiswa ini. Peristiwa ini dipicu krisis moneter berkepanjangan yang terjadi para perekonomian Indonesia saat itu. Puncak dari aksi demonstrasi adalah pembacaan surat pengunduran diri Presiden Kedua Republik Indonesia Soeharto dari tampuk kepemimpinan dan akhirnya digantikan wakilnya B.J. Habibie. Langsarnya Soeharto saat itu sekaligus menandai era baru dalam sejarah bangsa Indonesia dari Orde Baru menjadi era reformasi.